Intro Halo para salutan, kembali lagi bersama gue Andi Garcia di acara Royal Chef bareng bir kunik Ludwig Weissbeer buat kalian yang belum familiar dengan bir Jerman satu ini kalian wajib banget tau loh karena bir kunik Ludwig Weissbeer adalah birnya para sultan sudah ada sejak tahun 1260 di kerajaan Bavaria mengandung 100% malt, memberikan rasa yang halus, ringan, menyegarkan dan aroma serta bodi bir yang tebal nah sekarang gue dari salah satu restoran di Jakarta bernama Flow Bar & Lounge, tepatnya di Menar BTVN untuk nyobain salah satu makanan mereka yang menunya itu dikreasikan dengan bir kunik Ludwig Weissbeer penasaran kayak apa? so stay with me sekarang gue ada di dalam Flow dan langsung mau ketemu sama chefnya yang bikin menu spesial ini langsung kita tunggu chefnya aja Halo Halo nama Tapan? halo Chef apa kabar? Alhamdulillah baik duduk-duduk chef oke boleh perkenalkan diri ngga chef? ke para sultan di rumah nama pekerjaan di sini sebagai apa? udah berapa lama? nama saya Yadi saya Chef Diplow sudah lama, dari tahun 2018 sampai sekarang Alhamdulillah 2018? saya dengar-dengar nih Chef, ada menu yang dikreasikan dibikin tuh pakai beer kunik luat-luat wine beer, bener nggak? iya apa tuh Chef, boleh ceritain nggak menunya apa? untuk menunya, kita pakai Salmon Almond Crusted with Konik Beer Blink masaran, boleh nggak langsung dilihat aja Chef proses masaknya di dapur? oh boleh, silahkan boleh Chef, siap, yuk kita mampir ya ayo dimana Chef? oke, ini semua menu, ini bahan-bahannya Chef ya? iya, ini saya udah siapin bahan-bahannya boleh jelasin nggak Chef? pembuatan sausnya, untuk side dishnya ini Salmonnya, ini apa Chef? ini mash mash potato oh ini mash potato? iya ini Almond Crust nya? iya ini susu atau krim? krim ini krim iya ini telur, ini mayonaise iya gimana nih Chef, apa yang harus dilakukan sekarang? pertama-tama pertama-tama kita Salmon matang matang ini perlu direbus juga terakhir bikin saus kita oke, jadi berarti sausnya ini kan Beer Blank iya pake Beer Koning Tunggu Mirk iya itu diapain Chef? pake, ini di akhir bikin saus kelar oh jadi di akhir bikin saus kelar iya, baru masukin sini baru masukin ini oke ini berarti dimarinasi dulu atau gimana Chef? kita ini dimarinasi oke, boleh langsung aja Chef ini black pepper oke garam iya dimasaknya matang full atau setengah matang? matang full matang full iya kita punya olive oil juga ini olive oil oke terus ini di pan di pan chef oke misalnya nih Chef, kalau saus Beer Blanknya diganti sama bir lain akan mengaruh gak? sama cinta rasanya nih kalau untuk diganti, mengaruh kenapa tuh Chef? karena ini bir gandum iya akan lebih wangi Chef, milih menggunakan bir kunik buat Bik Waspil ini karena memang ada aroma si gandumnya lebih gandumnya lebih wangi gitu oke Chef, Chef boleh langsung melanjutkan nih Chef? boleh gimana nih? oke Chef, setelah salmonnya beres apa lagi nih? kita bikin sausnya? kita bikin saus oke ada apa aja nih? di sini kita ada tonic oke lemon butter telur krim sama seasoning oke, sama seasoning jadi pertama harus ngapain nih? step 1 kita harus roll tonic dulu tonicnya? oke, berapa kali? 3 kali kenapa harus di roll gitu Chef? karena birinnya gak disaring yeast mold and hops nyatu oke, jadi fermentasi yeastnya nyatu sama malt dan hops ya oke, jadi di aduk gitu ya jadi di roll gitu ya oke Chef kira-kira nih Chef sebelum lanjut ke salsa kita masak ada gak tips and trick buat para sultan dirumah yang mau masak beer blanc sauce ini? ada apa tuh? kita bila semua udah jadi kita masukin beer tonic nya di akhir di akhir jadi salsa begitu mateng langsung kasih beer tonic nya terakhir kenapa? biar aromanya wangi jadi keluar oke siap, mantap saya udah gak sabar Chef boleh langsung lanjutin aja saya tunggu di depan biar gak mengganggu masak-masak terima kasih Chef ya yuk sama-sama buah buah makanan nya sudah jadi wah mantap siap silahkan dinikmati terima kasih Chef ya terima kasih Chef ya ya saya nikmati makanannya ya sama-sama oke jadi Jadi di depan gue udah ada Almond Crusted Salmon with Koenig Bir Blanc Sauce Ini dia Salmon Mashed Potato atasnya ada ini Almond nya ya Ini ada Vegetable nya direbus sama ada Bir Blanc Sauce nya Tapi sebelum itu gue mau buka bir nya para Sultan Koenig Ludwig Weiss Beer Cara tuang nya seperti biasa dituang dulu Kalau udah sisa setengah sampai seperempat itu di stop Kenapa harus diaduk-aduk kayak gini? Karena Koenig Ludwig Weiss Beer ini itu unfiltered beer Jadi biar fermentasi yeast nya itu bercampur dengan Malts & Hoops Itulah yang membuat bir Koenig Ludwig Weiss Beer ini tuh memiliki aroma serta bodi bir yang tebal Dan wangi gandum nya tuh jadi mantap banget Biar jari kan? Cheers dulu Sekarang kita akan coba makan Almond Crusted Salmon with Koenig Bir Blanc Sauce Salmon nya dimasaknya tuh matang Sauce nya taruh sini aja kali ya Kita cobain sauce Bir Blanc Koenig Bir Blanc Sauce nya dulu Hmm oke Wow Memang ya dari semua episode-episode yang sebelum-sebelumnya Kalau makanan itu dikasih sama bir Koenig Ini tuh memang rasanya langsung enhance banget Dia punya satu aroma dan satu rasa yang memang kalian akan tau Kalau makanan ini menggunakan bir Koenig Kita coba sekarang Salmon nya Dimasaknya pas Gak kekeringan Masih moist Salmon kan teksturnya empuk Jadi dikasih Almond diatasnya Biar ada tekstur garing-garingnya Empuk dari Salmon Ada garing-garing kulitnya sedikit Sama garing Apa ya Tekstur keras gitu Crunchy dari Almond Crusted nya ini Salmon ini kita kasih sama Sauce Bir Blanc nya kuningnya Hmm Ya Jadi salmon nya itu memang rasanya tuh gak kuat-kuat banget Kenapa? Biar Begitu dimakan sama Bir Blanc sauce nya ini Dia baru pas rasanya Jadi kalau ini dibikinnya udah berasa banget Takutnya jadi tabrakan gitu Gak harmoni Nah kalau ini tuh harmoni Seasoning nya pas Gak dibikin over power juga Memang Main nya itu kuatnya di Saos Kuning Bir Blanc sauce ini Jadi Memang semua rasa tuh Dihasilkan dari sauce nya ini Dan menurut gue dikasih bir ini itu perfect Kenapa? Ikan kan agak amis Tapi kalau begitu ketemu sauce dengan bir Bir itu kan punya aroma sama manis Jadi dia amis nya tuh ditabrak gitu Ilang gitu Saya juga pakai bir ini sama lemon sedikit Ini rekomen untuk kalian coba Kalau kalian lagi mampir ke flow bar and lounge Kalian boleh cobain Almond crusted salmon With kunik Bir Blanc sauce Biasanya kan Bir Blanc sauce tuh lebih Rasanya manis Aromanya juga biasa aja Tapi karena dikasih kunik Dia punya aroma yang lebih wangi Ada aroma gandum Dan manis dari bir Jadi lebih Lebih seru aja gitu Rasa sauce nya ini Jadi thank you buat temen-temen Buat para Sultan yang udah nontonin video ini Sampai habis Kalau kalian mau mampir Silahkan mampir Ke flow bar and lounge Ini ada di Menarbe TPN Buat para Sultan yang nonton Jangan lupa untuk subscribe Youtube channelnya Prost Club TV Dan juga kunik Ludwig Weisbeer Dan juga follow instagramnya Prost Club TV Dan juga kunik Ludwig Weisbeer Gue Andi Garcia Sampai jumpa di episode Royal Chef selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax